22 anak menjadi korban kekerasan seksual seorang guru tari di Sleman, Yogyakarta. Aksi bejat ini bahkan diakui pelaku kejahatan karena sering menyaksikan video porno. Korban yang teridentifikasi adalah sejumlah 22 korban. Saya tuh ini pengen punya teman di rumah sebenarnya. Tapi karena saya terpengaruh porno berlaki yang menyimpang, jadi saya melakukan perlaki yang menyimpang. Sungguh keji aksi seorang guru tari di Sleman, Yogyakarta yang mencabuli anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, aksi bejat pelaku dilakukan terhadap 22 anak laki-laki. Pelaku ditangkap polisi atas aduan keluarga korban yang melihat video perbuatan pelaku kepada korban. Kepada polisi, pelaku mengaku aksi bejatnya terpengaruh video porno yang sering ditontonnya. Tersangka bilang awalnya hanya ingin bergaul dengan anak-anak dan menjadikan rumahnya sebagai tempat bermain. Namun karena terpengaruh video porno yang sering ditontonnya, tersangka pun nekat melakukan pemerkosaan sesama jenis. Karena saya anak tunggal, saya tuh emi pengen punya teman di rumah sebenarnya. Tapi karena saya terpengaruh porno berlaki yang menyimpang, sehingga saya melakukan hal yang menyimpang. Terus target korban itu umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya saya dikat target, namun siapa yang mau main ke rumahku, aku belkam. Belkam semua. Terus itu kamu jadikan korban semua yang main gitu? Korannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencah bulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni, seni tari di Gamping. Polisi menyebut pelaku merupakan guru tari yang juga menjadi pengajar honorer di sebuah taman kanak-kanak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana asusila serta undang-undang perlindungan anak. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.